Intro 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 cerita tentang sebuah pohon keramat di desa Karang Anyar, Galawalu, Kebupaten Tasik Malaya. Pohon bernama Pohon Perng ini, kabarnya dari tempat berkumpul mahluk gaib. Tak heran, banyak orang mengalami berkah di pohon ini. Yang unik, ada juga orang datang hanya untuk mencari tokek. Ya, selain harganya mahal, tokek di sini dianggap punya kekuatan gaib. Kebetulan, pohon berusia 200 tahun ini juga dikelilingi empat makam tua. Ada penampakan agak besar dan sosok lelaki di makam sepuh kampung ini. Siapa dia sebenarnya? Pemirsa, di desa Karang Anyar, Kabupaten Tasik Malaya, terdapat sebuah pohon pereng yang kuning usianya sudah lebih dari 200 tahun. Pohon ini banyak didatangi orang untuk melalai berkah dan juga untuk mencari tokek. Namun sosok penampakan naga bermata besarlah yang sering terlihat. Bagaimanakah kebenarannya? Di samping saya sudah ada juru kunci, Bapak Um. Assalamualaikum. 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 Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Pak, ini orang memang benar ya, Pak? Banyak yang sering datang ke tempat ini gitu, Pak? Ya, iya, iya, iya memang, iya memang benar kan. Orang Ciamis juga, namanya Pak Rahmat pernah ke sini gitu. Untuk mencari tokek, ya udah datang, ya tokeknya sana nggak bakal dikasih. Karena kalau liat saya diambil, katanya, liat kamu juga harus diambil satu. Ini seperti minta tumbal banget. Iya, iya. Sebenarnya tokehnya itu tokek nyata atau memang tokek bisa bilang dari alam gaib, Pak? Tokek itu memang tokek nyata. Tapi malah keajaiban yang datang bukannya tokek, tapi malah ular yang berbentuk naga itu, naga merah itu. Ya, terima kasih banyak Pak Umat, semuasannya. Assalamualaikum, Abah Jujo. Waalaikumsalam, Baru. Ya, Abah Jujo, menurut Abah Jujo ini bagaimana dengan keadaan di tempat ini, Pak? Seperti yang diceritakan oleh konsen, yang diperlihatkan, memang betul untuk lebih jelasnya, nanti kita secara lengkap dengan merupakan sosial hati. Apa mungkin bisa bantu saya untuk merasakan aura di sini, Pak? Insya Allah. Gimana, Pak? Di sini aja langsung. Sudah merasakan? Belum. Kalau lihat, saya cuma lihat titik merah dua, sebelah agak ke sana. Iya, sebarang. Pusing, Pak. Dan tadi sempat ketika saya pusing, saya kayak malah melihat ini berubah jadi kayak banyak orang. Iya, memang banyak. Alhamdulillah, kesepan di sini juga sampai kali begini, Pak. Bisa langsung proses mediumsasi sekarang ya, Pak? Silahkan, Pak. Kini, kami mencoba menjalin interaksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya baru tahu siapa Anda? Hai, rumah cedok didiknya. Sudah, namun mana yang kadang-kadang. Yang terakhir, ngelintolasi tentang berkawis cari ini, air terek, agung gitu. Terus, rumah. Tak distangka. Sudah ada, mediator tak sadarkan di. Sayang, makhluk ini tak bisa memberikan informasi. Mediator pun disadarkan. Siapa itu? Kenapa dia masuk? Anda panggil? Kenapa Anda panggil? Ya, tadi kan Anda tahu, Anda juga sudah tahu niat kami di sini. Yang mencari informasi tentang pohon peren. Anda kan sudah lama berada di sana, bukan? Berarti Anda bisa menceritakan kepada kami. Apakah memang benar gitu di pohon itu banyak sekali tempat kumpulnya bisa dibilang dari para mahluk gaya di sana kenapa mereka pada suka kumpul di pohon itu ngobak barang anu didihnya manusia nusok adarinya menawan soalnya menemukan tarabot tarabot apa memangnya tempat itu banyak pusaka itu pusaka-pusaka itu milik siapa rupa kereta gerkadukalan ungkul di daerah didihnya pusaka-pusaka itu milik siapa anu hurun ura biasanya yang anda lihat orang-orang kesana dateng ngapain aja yang kenal nilpamil apa yang anda tahu kagunggalan terus apalagi kagunggalan terus kagungharan ayah dirinya sok manebisi baru tuh kulinan kadinya sing sopan emang kalau orang datang kesana semua permintaannya pasti terkabul gitu hmm ayah ada yang terkabul bisa biasanya apakah ada tumbal balik antara manusia dengan sebangsa andanya anu cicingi darinya mamual bapak menta tapi dengan kabar katanya ada orang datang kesana ingin minta toke tapi minta juga tumbal itu bagaimana ceritanya anu cicing dirinya mamual bapak menta tumbal gak minta tumbal namun harulin kadinya sing sopan naliwat kadinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm hmm kalau sosok yang dibilang sering dilihat tuh ada seperti ular berbentuk naga itu apakah memang ada makhluk apakah dia yang bisa dibilang pemimpinnya tempat itu bukan lalu siapa pemimpinnya tempat itu anda belum jawab tadi makhluk-makhluk itu tuh datangnya sebenarnya dari pemakaman atau dari pepohon-pepohon yang hutang-hutang sekitar sih bila makhluk matanya ini dilatangkan anu cicing diri bakar hmm hmm kak hehehe hmm 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 huh Terima kasih telah menonton!